News Clash Yobis edisi 26 Januari 2024 bareng Bupayang Diananto. Mari kita cek 5 berita paling panas dari dunia selebritas dalam 24 jam terakhir. Inuludaratista bertemu Luhut Binsar Panjaitan membahas kenaikan panjah hiburan di kisaran 40 hingga 75 persen. Sejumlah foto diunggah di akun Instagram terverifikasinya. Salah satunya memperlihatkan Inuludaratista bareng Hotman Paris dan sejumlah pengusaha. Kepada jurnalis di Jakarta 27 Januari 2024, Hotman Paris mengatakan, Kita kemarin ketemu Pak Mendagri, hari ini ketemu Pak Menkoluhu. Dua-duanya sependapat angka 40 persen tidak masuk di akal. Bahkan di daerah sudah ada yang pakai pajak 75 persen dari gross pendapatan. Masuk di akal nggak loh? Naik-naik ke puncak pajak. Tinggi, tinggi sekali. Ada catatan khusus setelah timnas Indonesia tembus babak 16 besar Piala Asia 2024, Egy Maulana Fikri cedera hingga ditanduk luar lapangan setelah berebut bola dengan bintang Jepang Takumi Minamino. Ia pun didoakan sang mertua yakni Umi Pipi. Lewat Instagram 25 Januari 2024, Umi Pipi menulis, Semangat cepat pulih, semoga Allah menyembuhkanmu secepatnya dengan kesembuhan yang tiada sakit selepasnya. Amin. Semoga Mas Egy segera kembali ke lapangan membawa harum nama Indonesia. Komika Felix Seda trending di Google 26 Januari 2024, yang dikecam setelah melakukan pelecehan verbal terhadap Nachwa Sihab di Yogyakarta. Dia bilang begini, Mbak Nana pakai bajunya putih-putih kayak kasur saya, jadi pengen saya tipu. Meski telah minta maaf, Felix Seda tetap dikecam. Gue bacain komentar sejumlah netizen ya. Akun Twitter at amx titik 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 titik, kok berani nyebut itu gombalan, stop sebut gombalan, dan sebut sesuai dengan sebutan aslinya, yakni pelecehan seksual. Akun Twitter KMB titik 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 bilang, Dari ratu wajahnya aja gak ada rasa penyesalan sama sekali. Malah senyum-senyum gitu. Mas Felix, dapet salam dari netizen. Salam balik gak? Kuasa hukum Siskae Tovan Agung Ginting mengajukan permohonan penangguan penahanan ke Polda Metro Jaya 25 Januari 2024 karena sang klien mengalami gangguan kejiwaan. Kambit Humas, Polda Metro Jaya, Kombes Ade, Ari, Syam Imdraadi, membenarkan hal ini. Kepada jurnalis di Jakarta pekan ini, yang menjelaskan, Betul, Ditreskrimsu sudah terima surat permohonan tersebut, tentu akan dikaji dan dipertimbangkan oleh penyidik Jeng Siskae. Semoga lekas pulih ya kondisi kejiwaannya. Amin. Setelah pamit dari Bronis, Ivan Bunawan jualan kompor gas. Salah satu sahabatnya Reza Suryaputra mendoakan agar bisnis sang desainer sukses. Ivan Bunawan mengaku aksi banting stir jual kompor gas bukan tanpa alasan. Di medsos, ia menyatakan, Tadinya mau banting piring karena kesel, tapi ya sudah banting stir aja jualan kompor sudah paling bener buat gue. Mah, ibu-ibu wajib punya. Mending banting stir jual kompor masih halal, daripada banting piring apalagi banting harga diri. Sekian News Flash Yobis. Gue Wayan Direto, Hempas. Bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax